Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Dan pastinya pastikan selalu menyaksikan hidup sehat Bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal Halo Intan, apa kabar? Baik dokter Nah, tadi kita saksikan sifat anak-anak Yang mesti dipetahankan saat dewasa Contohnya sifat kepo Ingin tahu ya Nah, ini tapi keponya harus yang positif ya dokter ya Ya, ingin tahu hal-hal yang positif Tadi juga harus banyak bergerak tadi ya dokter ya Dan mudah berteman ya Nah, tapi Wah, ini kayaknya ada pemirsa yang nguap-nguap nih Pasti nggak nyenyak tidurnya semalam nih ya Wah, itu dia dokter Kadang-kadang itu dia tuh yang jadi permasalahan orang-orang dewasa Aduh, susah tidur Nah, kayaknya kita perlu makan makanan yang bisa mengatasi sulit tidur ya Betul banget Intan Nah, kita kan bahas nih Makanan apa saja yang bisa membantu kita lebih nyenyak tidur Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini Pemirsa tidur memiliki manfaat penting bagi kita Usai beraktivitas, secara fisik maupun mental Tubuh akan mengalami kelelahan yang bisa berefek buruk Bila kebutuhan tidur tak terpenuhi dengan baik Seperti penurunan kekebalan tubuh Terganggunya proses metabolisme Penurunan konsentrasi dan produktivitas Hingga bisa menyiapkan depresi Serta berisiko meningkatkan terkena penyakit mematikan Seperti jantung Waktu tidur setiap orang berbeda setiap harinya Baik anak maupun dewasa 7 hingga 8 jam adalah waktu normal untuk orang dewasa Memejamkan mata pada malam hari Namun, seiring dengan padatnya aktivitas dan stres yang meningkat Kerap membuat kita sulit untuk memejamkan mata pada malam hari Atau bahkan terbangun pada tengah malam Padahal tidur berguna untuk menjaga produktivitas dalam bekerja Pemirsa banyak cara untuk meningkatkan kualitas tidur Salah satunya dengan melakukan kegiatan yang memberi efek relaksasi Atau menjauhkan gawai Atau bisa juga dengan mengkonsumsi sejumlah makanan sehat yang kaya manfaat Penasaran? Saksikan informasinya sesaat lagi Nah Pemirsa ya, ternyata kualitas tidur juga dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi Karena ada sejumlah zat gizi yang bisa membantu mengatur senyawa kimia di otak Yang berfungsi untuk mengatur jam dan kualitas tidur Nah, apa saja makanannya ya Di tengah kita sudah ada Dr. Putri Sakti, Dr. Gizi Klinik Pagi dok, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah baik dok Pagi dok, tidurnya nyenyak dok? Nyenyak banget, makannya bisa seger Kelatan banget ya Kelatan banget, seger Tapi buat sebagian orang, pasti ingin banget punya kualitas tidur yang baik Kadang-kadang nih kalau udah mau tidur, harus susah banget dok Entah ada yang dipikirin, entah kebiasaan Nah, ternyata ada makanan dan juga minuman yang dapat mengatasi sulit tidur nih dokter, katanya Salah satunya adalah, ada fakta temitas yang beredar nih dokter Katanya minum susu sebelum tidur, saat malam hari, ini dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak Ini fakta temitas dok? Ini adalah fakta Jadi kalau kita misalkan 30-1 jam sebelum tidur nih konsumsi susu sapi Ternyata ada kandungannya ada dua nih, ada tryptophan dan juga ada melatonin Tryptophan ini seperti protein dok, tujuannya untuk membantu produksi dari serotonin Kita tahu ya serotonin ini hormon bahagia, kalau kita bahagia kita lebih rileks Menyenyak ya? Iya betul, dan serotonin ini selain membuat kita jadi rileks dan bisa mudah tidur, dia juga memproduksi hormon namanya melatonin Si hormon melatonin ini akan membantu kita agar tidurnya ini lebih berkualitas Tapi susu ini harus susu sapi ya dok ya? Iya, kalau yang kita bicarakan disini susu sapi yang mengandung tryptophan Tapi beberapa susu juga selain susu sapi misalkan dari susu almond atau kacang-kacang kenari Nah itu juga bisa membantu untuk meningkatkan tryptophan kita dalam tubuh Oke, nah mungkin kalau untuk orang dewasa banyak yang agak malus dok ya minum susu karena takut gemuk Nah apakah susu seperti rendah lemak atau susu kedelai apakah juga bisa membantu lebih nyecak dok tidurnya? Iya betul, salah satunya tadi pilihannya adalah susu rendah lemak atau lebih bagus lagi susu skim Jadi susu skim ini kan mengurangi lemaknya ya dok, tapi secara kandungan lainnya dia tidak berubah Jadi bagus untuk tetap kita konsumsi tapi tidak memicu berat badan berlebih Atau tadi dari kacang-kacangan, almond biasanya paling tinggi atau kenari dan di beberapa kedelai juga bisa mempengaruhi kita kualitas tidurnya lebih baik Oke, jadi memang susu ini itulah kenapa anak-anak kalau sebelum tidur minum susu dulu kan? Minum susu, sebalik nyenyak tidurnya Iya betul pak Dok, selain susu ada juga buah-buahan dok, katanya makan pisang bisa membantu tidur lebih nyenyak, ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya, karena dalam pisang itu ada kandungan selain tryptophan yang tadi saya jelaskan Juga ternyata mengandung beberapa mineral yang bagus untuk memicu si produksi tryptophan tadi Salah satunya adalah magnesium dan juga vitamin B6 dok, jadi dengan magnesium yang tinggi salah satu efeknya adalah bisa membantu merilekskan otot dan juga syaraf kita Nah jadi kalau kita relax tidur kita pun akan lebih mudah dipicu lebih dini Makannya itu berapa lama sebelum tidur dok? Biasanya butuh 30 sampai 1 jam dok Berapa banyak? Biasanya 1 sampai 2 udah cukup Oh 1 sampai 2 pisang? Nah tapi kalau kita gak pengen berlebih berat badannya, satu aja it's okay gitu ya Jadi satu aja cukup juga ya dok ya, boleh ya? Betul, boleh Oke, nah dokter ini kan tadi kan udah pisang udah, susu juga udah Nah selanjutnya bagaimana dengan kalau dokter bilang kan tadi kacang-kacangan ya, katanya juga bisa membuat tidur lebih nyenyak Ini fakta atau mitos dokter? Cemilan almond saat malam hari dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak Ini fakta temi tas, kalau almond ini adalah fakta ya Nah karena almond ini tadi, dia kaya sekali dengan magnesium dan dia ternyata mengandung melatonin alami di dalam si almond tadi Jadi produksi melatoninnya jadi lebih banyak dok dibandingkan kalau kita tidak mengonsumsi si almond tadi gitu Tapi ingat, cemilan malam ini bukan berarti di tengah malam ya, artinya kita gak bisa tidur terus jadi nyemuh ya enggak Tapi kita usahakan di jam yang kita harapin, misalkan mau tidur jam sembilan deh, coba satu jam sebelum kita konsumsi antara satu tangkup tangan almond Atau bisa juga segelas susu almond, tapi usahakan yang tipikalnya tanpa gula pastinya Dok, almond mungkin agak mahal kali dok ya, apakah ada jenis kacang lain dok yang bisa dikonsumsi untuk membantu lebih nyenyak tidurnya? Ya, pada umumnya semua kacang-kacangan sebetulnya ini mengandung magnesium dan B6 yang cukup dok Tapi memang tadi ya, kelebihannya kalau di almond dia ada melatoninnya Jadi kalau misalkan kita ingin yang lebih mudah kita dapatkan dan juga murah meriah, bisa kacang-kacangan apapun Eda mami, kemudian bisa kacang tanah, atau tadi pakai susu kedelai misalkan Oke, jadi bisa ya dok ya? Bisa, betul Nah dok, selain susu katanya juga ada teh dok, tapi teh camomile yang katanya bisa memberikan efek relaksasi dan membuat mudah tidur Ini fakta-tumitros, tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!